Universitas Warmadewa melaksanakan coaching klinik proposal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ruang sidang Seri Kesari Warmadewa yang diikuti oleh seluruh dosen yang ada. Coaching klinik ini diharapkan dapat meningkatkan budaya meneliti dan budaya pengabdian. Coaching klinik proposal hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang diadakan oleh Universitas Warmadewa ini menghadirkan dua narasumber diantaranya Direktur Riset dan Pengabdian Ristek Dikti, Prof. Dr. Oki Karna Rajasa yang membawakan materi kebijakan Ristek Dikti dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, serta Dr. Derajatri Kartono dari Universitas 11 Maret Solo dengan materi kiat-kiat dalam penulisan proposal hibah dikti. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpribali, Anak Agung Gede Oke Wisnu Murthy mengatakan, sesuai dengan program Universitas Warmadewa di tahun 2017, akan menjadi tahun kompetensi khususnya bagi seluruh dosen di UNWAR dalam rangka meningkatkan aktivitas tridharma khususnya di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Sampai saat ini UNWAR masih dalam kategori binaan, diharapkan mulai 2017 UNWAR sudah masuk ke level MADIA, tentunya ini peran dosen sangat diperlukan dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, utamanya dalam mendapatkan dana bantuan hibah dari Dikti. Dan mulai kesempatan inilah kita dorong, kita berikan penyadaran agar budaya meneliti, budaya pengabdian dan budaya menulis, itu bagian dari tugas pokok dan fungsi dosen, di samping mengajar. Rektor Universitas Warmadewa, Dr. Dewo Putu Wijana mengatakan, selama ini UNWAR mengalami permasalahan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana secara kualitas maupun kuantitas masih kurang. Salah satu penyebabnya adalah kemampuan untuk mengembangkan proposal. Dengan diadakannya coaching klinik ini, diharapkan seluruh dosen UNWAR mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengembangkan proposal penelitian maupun pengabdian masyarakat. Ditambahkannya antara pengajar, pengabdi dan peneliti, porsinya harus proporsional, sehingga di tahun 2017 mampu meningkatkan dari binaan menjadi madia dan atau utama sehingga bisa berkiprah baik lokal, nasional maupun internasional. Kita ingin sesungguhnya lembaga kita ini naik peringkatan. Sekarang ini tetap masih kita dalam binaan ya. LP2M-nya. Ya LP2M-nya. Kita tidak berharap dia dibinasakan kan, dibinaan. Tetapi kita ingin dia meningkat gradenya dari binaan menjadi madia dan atau utama. Direktur Riset dan Pengabdian Riset Diktif Prof. Dr. Oki Karnarajasa mengatakan, ada empat komponen yang dinilai untuk memberikan peringkat pada sebuah perguruan tinggi diantaranya SDM, manajemen penelitian, output atau pengeluaran penelitian, serta pendapatan perguruan tinggi yang bersumber dari kontrak. Ini tantangan buat teman-teman khususnya di Warma Dewa yang masih status binaan. Saya tunggu 2019 untuk meningkatkan peringkatnya dan sudah saya buka mulai hari ini.